Hai hmm ntar dibilangnya settingan lagi nih real tikus mantap jaman bang langsung telan nih air bang tambah setahun umur lo, tadinya lo mau mati ya sub indo by broth3rmax 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 ini untuk puranya sendiri satu hari habis berapa kilo Bang kurang lebih 10 kilo 10 kilo satu hari ngebayangin berarti kalau sebulan berpuluh kilo ya 300 kilo gimana sih enggak apa enggak fokus banget Bang tak sana lihat-lihat nah ini babynya nih pinggis ya Bang ya pinggis-pinggis ini pinggisnya nih enak dong dimakan kasihan cuman-cuman yang ikilin taso tua doang itu yang berani saya mau coba nih Bang makan katanya sih tikus ini ini boleh pegang katanya makan ini tuh kasihannya banyak banget bisa menambah umur Bang ya menambah imun juga menambah imun memperpanjang usia juga katanya nih karena di Yogyakarta udah ada yang mencoba makan tikus ini satu hari itu tiga butir ya eh tiga butirnya tiga pinggis tiga pinggis tiga nyawa nih tiga nyawa ya karena nambah nyawa capan nambah umur ya karena makan ini nyawanya ini kita nambah nambah terkita bakal makan ini ya tapi kita lihat-lihat dulu yang lain tadi induknya mana ini ya Oh iya Bang katanya di sini ada tikus dari Afrika Bang teman-teman di sini itu ada tikus dari Afrika kita lihat nih harganya pasti fantastis nih tikus Afrika nah ini tikus Afrika nih ini yang baru nih baru bedanya sama tikus di sini dia ukurannya ukurannya lebih ada di tengah-tengah ada di tengah-tengah pertama itu mencit kedua ini dia ketiganya baru red yang terbesar ya jadi kan ada juga tuh Bang yang titus yang hitam putih tapi bukan dari sini tuh bukan itu Jepangnya 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 ini Afrika ini pakan asli ball python lah Oh ini ball python pakannya ini nih aslinya di alam kayak oh di alam ini saya belum tahu juga sih ini untuk satu pasang ini tikus Afrika ini berapa eh 500.000 sepasang ini teman-teman tuh ini kenapa dikasih jagung Bang beda sama yang lain makanya buat cemiran kali kalau pakai ini kan nggak lucu pakai asemnya ada berapa ekor Bang di sini tiga pasang ada tiga pasang banget ya karena mungkin harganya juga lumayan banyak nyobain-nyobain untuk di kalangan sekarang hampir-hampir sekarang ya yang terbaru yang lagi rame ISF ini ini ISF itu Hai apa eh tikus Afrika gitu Afrika sopor rata-rata itu breeder-breeder ball python yang ternak ini jadi mau tikusnya khusus ya ya berarti dibanding tikus apa rata-rata yang lain gitu ini udah tiga ekor ya Bang acara pasang sini Hai ini udah masuk sesnya udah bergede nih udah dewasa mungkin dewasa ya udah siap ternak lah ya Hai lebih lucu sih ini kayaknya buat dipelihara kalau buat makan kayaknya sayang banget Hai keren warnanya apa Grey ngomong abu dia ngomong abu bener Hai ini juga sangat Oh di geret-geret biasa nih anakannya pengiriman Bang biasanya pengiriman satu hari berapa kali ini kalau pengiriman masih pengennya banyak-banyak-banyak tapi yang masuk-masuk ya seadanya aja gini udah tadi kayaknya gua ngeliat ngirim dulu ya aku dari paketan Alhamdulillah lah mungkin kalau lagi rejiki bagus-bagus namanya orang jualan ya jualan masa ini aja sedapetnya ajalah nih Bangkobul lagi kasih makan nih teman-teman kita lihat ke Bangkobul lu Bang bentar ya itu masternya tuh Master kobul nih nih teman-teman nih Bangkobul namanya nih nih lagi dikasih makan ucaranya gitu aja Bang nambahin Hai ini satu hari makan berapa kali Bang hari sekali hari sekali jadwal makan paling habis asar jadwal makannya habis asar ini udah jam 5 berarti udah telah mau kelar ya udah mau kelar kalau airnya sendiri gantinya apa ditambahinnya sehari ayo tiga hari sekali oh dia nggak terlalu banyak minum ya Bang enggak kalau kosong air bahaya ya kurus ya kita tomare la gitar Oke teman-teman udah selesai tadi ngeliat Bang Kobul ngasih makan ya sekarang kita lanjut pertanyaan berikutnya Bang ini kalau seumpamanya gue mau buat iseng aja nih di rumah kan biasanya kalau kita beli nih lima pasang apa apa 10 ekor biasanya ada yang dua pasang ada yang berpasang-pasangan jadi langkah awal gua misalkan mau ternak gitu Bang kalau langkah awalnya harus gua siapin apa aja biasanya kan ya biasanya cuma satu hampir semua kalau kita mau miyarak binatang itu pasti pertama kandang kandang tempatnya tempatnya ya pasti air minum karena dia butuh minum kan ketiga ya tinggal kita cari tikus ya kalau saya udah ada ya tinggal taruh aja itu kalau misalkan kalau di musang ya kan gua musang gitu ya ya bukan bukan breeder Kak tapi kalau saya lebih ke penggiat aja ya iya iya breeder tuh berat banget ya buat gue ya kalau breeder nih breeder nih ribuan tikusnya kembali lagi nih untuk si tikus ini Bang Ijul kalau di musang tuh biasanya ada musang yang udah cukup umur tapi enggak mau kawin kalau di tikus sendiri ada enggak kayak gitu kalau di tikus gimana ya bisa jadi begitu juga ada juga nah untuk dopingnya biasanya selain pakan yang tadi kita udah kasih rindu ke temen-temen ada enggak pakan khususnya buat saya sih cuman pakai empat doang sih ya itu apa tuh Bang probiotik lah probiotik untuk tikus gitu ya buat minuman aja buat minuman ya tapi kembali aja kalau misalkan dia emang juga agak lambat gitu kalau ini kita paling kita dopingnya tadi tadi itu untuk nambah birahi ya alami tuh kalau pakai toge saya nggak doyan toge Pak kalau doyan toge udah jadi pasti sering-sering main kebukur biar toge goreng siap jadi gini lagi nih apa untuk usianya sendiri yang buat di breeding nih kalau untuk red ya buat ternak nih red dulu ya kurang lebih hampir saya tiga bulan tiga bulan tiga bulan nih udah bisa di siap ternak kalau gilangnya itu kurang lebih saya ya kan beda-beda orang ya jadi ada ya ada masuk nominasi gramnya juga berarti beda-beda orang sih ada yang 120 gram udah bisa kawin ada kalau saya pakai 150 gram 150 gram dengan usia 3 bulan lebih siap lah gitu ya tapi kalau misalkan udah usianya tiga bulan tapi belum masuk berat 120 gimana tuh berarti emang emosi panas kali gitu jadi agak lambat lambatlah pertumbuhannya Bang ya oke ini untuk rat sendiri eh usia tiga bulan berat 120 sampai 150 kalau mencid pun sama ya kalau mencid ya gramnya kurang lebih maksimal berat beratnya 30 gram tapi harinya 25 gram dikawin nggak ada ini pukul pakannya juga sama kalau misalnya nggak mau makan pakai toki pakai E4 minumannya aja sih itu probiotik E4 ya itu biasanya di toko burung ada Pak? toko burung itu banyak sih hampir buat daya tahan tubuh agak buat ngurang yang bau kalau lebih apa banyak kayak gini harus pakai itu juga ya Bang terus ada tambahannya juga tuh blower kipas ini berapa berapa banyak bang? kipasnya 4 kipasnya 4 yang aktif tuh kita lagi matiin karena lagi syuting nih kalau nggak dimatiin bunyi beresek beresek udah kayak TV zaman dulu ya oke Bang nih gue mau nyoba Bang iya ini gimana katanya Ukilintaswatwa awalnya kemari tuh pengen nyoba makan pikis disini iya sekarang kita buka jadi kita coba nih yuk lanjut ke sebelah kita mukbang pikis yang merah kok yang baru yang merah ini bang yang disini merah nih bang nih nih bang udah udah serok aja langsung ya serok dimaksa tuh dapetnya ini usia berapa hari Bang? kurang lebih tuh tiga hari ini nah tiga hari ya? kurang lebih tiga hari temen-temen oke banyak tuh oke ini sih wah ini udah dapet nih kita bawa ke sana ya Bang? siap yuk ini temen-temen tikusnya oke temen-temen sekarang kita udah siapin air putih buat nyuci tikusnya nih anak mencit ya oke sebelum sebelum gue makan gue mau tanya-tanya dulu nih bener nih Bang Ijul belum pernah nih seumur hidup iya belumnya mbak ini katanya anak tikus ini tuh berkasiat ya untuk menambah usia katanya nih memperpanjang usia karena di daerah Yogyakarta itu ada Bang saya denger kakek-kakek usia 130 tahun pas ditanya kok badannya masih prima masih kuat masih kokoh ditanya tuh karena apa? nah ini dia dia sering makan ini satu hari tiga buah tiga ekor tiga ekor nih tapi kalau di sana itu dia nggak milih usia Bang kalau berhubung disini seadanya ditelen yang penting masih bulu-bulunya masih halus lah ini kan belum ada bulunya nih kita mau coba nih temen-temen langsung ya jangan di cut pokoknya jangan di cut ini jangan ditiru-diru jangan ditiru-diru boleh Bang ditiru karena ini katanya buat memperkebal antibody Bang untuk obat asma juga bisa buat temen-temen yang asma nih makan ini enak banget katanya kalau kalau bisa jangan Bang murni iya jadi herbal ini herbal nih dari alam kembali ke kita juga kan nah langsung aja lah ini Abang ini lumayan lapar kita cuci dulu ya Bang dikit dicelupin ke air dorongannya ini bukan anggur merah tapi teh gimana rasanya biasa aja Bang gimana cara kalau abang harus nyoba saya sebenarnya pengen nyoba tapi saya udah kenyang baru makan saya gimana mau nyoba nggak nggak mungkin bangkabul bisa nyoba deh sekilas ini ayo nggak ada rasanya mau nyoba abang ya hahaha temen-temen Bangkabul mau nyoba kita tantang nih ya selama ini selama ini jaga disini bantu-bantu disini akan ngerawat disini belum pernah kan Bang nah partnernya Bang Ijul mau nyoba kita kerjain ya lol mantap coba banget bang masih telan nih air bang umurnya nambah setahun bulu nambah setahun umurnya tadinya lu mau mati ya min coba lagi nih udah penasaran ngilain penasaran aja ya ngilain penasaran man ya ya temen kayaknya kayak permainnya kayaknya besok kalo pinggis abis iya dimakan gue kogul hahaha haram pinggis abis sama induknya kayaknya Bang bukan kogul iya ya kayak di dalem itu kan di perut nggak nggak bakal karena nggak ada oke Bang mau nyoba nggak karena kalian udah kenyang sih ayolah harus nyoba ya nggak hahaha ini nggak ada paras gitu Bang tenang bang uki aja bang uki aja bang kogul dah berarti ini bang kogul luar biasa nih Bang ya bang kogul luar biasa Bang jadi awal main penasaran oke ini lagi nih temen temen next kita udah cuci hmm hmm ntar dibilangnya settingan lagi nih real tikus wah mantap masih mau coba pasti nah ini satu ekor sepuluh ribu dikali lima gocap aduh sayang nggak ada bumbu rujak Bang iya tanggung nih satu kali lagi nih oke temen temen kita udah telanjur ngambil harus kita habisin ya ini paling enak pakai sambal nih nah bang kogul punya bang katanya bang mana sambal ini sambal apaan bang nih sambal kecap sambal kecap nih pakai sambal kecap ya Allah gue berdosa banget ini kita cocol ya temen temen aduh sorry banget nih gue nggak doain pedas jadi cukup untuk melumuri aja bismillahirrahmanirrahim bang saya pengen sehat seumur hidup ini ya 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 udah cukup wuh pedes bang yang gue rasanya cuman pedes ya jadi rasa dari pinkis ini atau anak tikus ini nggak apa nggak ada rasanya nikmat banget enak dan ini gue percaya banget yakin bahwa ini tuh berkasiat jadi semua itu tergantung dari keyakinan ya temen temen kalau misalkan lo sakit lo minum obat tapi kalau lo nggak yakin sembuh nggak bakal sembuh kalau menurut gue jadi dengan adanya keyakinan gue bahwa segala penyakit itu ada penangkalnya jadi ini padahal gue nggak sakit ya tapi gue mencoba untuk menguap mitos bahwa makan mencit ini anak mencit ini bisa bertambah usia atau menyehatkan makasih banyak nih bang Ijul siap ini nanti ditransfer aja bayarnya jadi gimana mau nama lagi nih nggak udah cukup nggak mau nama lagi jadi satu hari tuh harus tiga aja bang oh berarti cukup tiga tiga berarti besok balik lagi dong besok balik lagi insya Allah kemarin kalau nanti kita ngesin aja nih bang Ijul sendiri jual nggak bang tikus beku saya nggak jual tapi saya pernah lihat waktu itu ada yang jual tikus beku ada mencit beku ya banyak yang main frozen juga banyak oke bang terima kasih banyak nih ya udah boleh mampir kesini udah boleh makan mencit semoga bang Ijul makin sukses prosela mencit makin maju buat bang kogul juga bang sehat selalu ya sukses ya oke temen-temen buat temen-temen yang pelihara reptil atau jenis-jenis hewan lain yang bisa apa yang mengonsumsi tikus atau mau kayak gua makan langsung hidup bisa langsung pesen di prosela mencit nanti ada di deskripsi alamat berikut nomor telepon bang Ijul juga ada oke temen-temen terima kasih banyak bang Ijul yuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe ukilintasatwa channel